PEMBICARA 1 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 dan untuk menghalau kesuraman dan firasat buruk yang menghancurkan keberanian dan melemahkan usaha. Education halaman 167 dan 168 Di tengah bayang-bayang yang semakin dalam dari krisis besar terakhir bumi, terang Allah akan bersinar paling terang, dan nyanyian pengharapan dan kepercayaan akan terdengar dalam alunan yang paling jelas dan paling agung. Education halaman 166 Demikianlah bacaan Renungan Pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Sudara Steve. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Sudaraku dalam Tuhan. Selamat, sahabat. Renungan hari ini berkata dalam Radian Religion halaman 254 paragraf 4 yang berbunyi, Seperti anak-anak Israel yang melakukan perjalanan melalui padang gurun, dihibur oleh musik nyanyian suci, demikian pula Allah meminta anak-anaknya hari ini untuk mengembirakan kehidupan musafir mereka. Dan pujian yang dimaksudkan bukan sembarang pujian, tetapi pujian yang berdasarkan firman Tuhan. Roh Nubuat melanjutkan dalam Child Guidance halaman 524 paragraf 1 berkata, Jika penting bagi Musa untuk mewujudkan perintah-perintah dalam lagu suci, sehingga saat mereka berjalan di padang gurun, anak-anak dapat belajar menyanyikan hukum, ayat demi ayat, betapa pentingnya saat ini untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Dengan menyanyikan pujian yang dibuat dari perintah-perintah Allah, maka pikiran kita tentunya dipusatkan pada firman Allah. Sebab, The Ministry of Healing halaman 459 paragraf 1 menyatakan, Kebenaran Alkitab yang diterima akan mengangkat pikiran dan jiwa. Inilah sebabnya Musa mewujudkan perintah-perintah atau firman Allah dalam lagu kudus, agar mengangkat pikiran umat-umat Allah kepada Allah. Karenanya, Renungan hari ini berkata, sedikit saja sarana yang lebih efektif untuk menanamkan firmannya dalam ingatan, dibanding mengulanginya dalam lagu. Artinya, musik dan nyanyian kudus adalah cara yang paling efektif untuk menanamkan firman Allah dalam ingatan kita. Mengapa penting sekali untuk pikiran kita diangkat kepada hal-hal rohani? Sebab ingat kembali kutipan berikut ini dalam The Review and Herald tanggal 21 April tahun 1885 paragraf 2 yang berkata, Jika pikiran salah, perasaan akan salah. Dan pikiran dan perasaan digabungkan membentuk karakter moral. Inilah pentingnya menanamkan kebenaran firman Allah dalam pikiran kita. Sebab pikiran punya peranan penting dalam pembentukan karakter kita, karena pikiran berhubungan dengan perasaan. Dan cara paling efektif untuk menanamkan kebenaran firman Allah dalam pikiran kita adalah melalui musik dan lagu. Karenanya, jika digunakan dengan benar, maka renungan hari ini berkata dalam Radian Religion halaman 254 paragraf 4. Ia memiliki kuasa untuk menaklukkan sifat kasar dan tidak terlatih, kuasa untuk menghidupkan pemikiran dan untuk membangkitkan simpati, untuk meningkatkan keharmonisan tindakan, dan untuk menghalau kesuraman dan firasat buruk yang menghancurkan keberanian dan melemahkan usaha. Musik dan lagu punya kuasa untuk hidupkan pikiran kita dan bangkitkan simpati kita. Dan tidak hanya itu, Roh Nubuat menyatakan dalam The Voice in Speech and Song halaman 409 paragraf 4 berbunyi, Saya melihat nyanyian untuk kemuliaan Allah seringkali mengusir musuh, dan memuji Allah akan memukul musuh mundur dan memberi kita kemenangan. Musik kudus adalah musik yang diwujudkan dari kebenaran firman Allah, dan musik yang demikian mengangkat pikiran kita kepada Allah, sehingga kita memiliki perasaan yang benar dan membentuk karakter kita, serta mengalahkan musuh kita, yaitu setan. Tidak heran pemasmur berkata, Biarkan orang-orang kudus bersuka cita dalam kemuliaan, biarkan mereka bernyanyi dengan keras di atas tempat tidur mereka. Dan bahkan, dengan semakin dekatnya akan kedatangan Kristus yang kedua kali, kehidupan kita dan pikiran kita harus diangkat kepada pengharapan Maranatha. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 26 ayat 1-4 yang berkata, Pada waktu itu, nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita, Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Inilah nubuatan tentang masuk ke dalam kota Allah. Saat Yesus datang kedua kali menjemput kita semua dan masuk ke dalam kota Allah, maka kita semua akan bernyanyi. Kita bernyanyi memuji Allah Bapak dan anaknya, sebab Bapalah keselamatan kita dan dia wujudkan melalui anaknya. Karena angkatlah pikiran kita kepada pengharapan mulia ini dalam lagu dan pujian kudus kepada Bapak dan anaknya mulai dari dunia ini. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini untuk mengangkat pikiran kami kepada engkau, ya Bapak, kepada hal-hal rohani, kepada hal-hal sorgawi, dengan menyanyikan pujian-pujian berdasarkan kebenaran firmanmu. Sebab itulah teladan bangsa Israel dahulu. Musa membuat lagu-lagu kudus melalui perintah-perintah Allah, firman Allah, dan mengajarkannya kepada umat-umat, agar pikiran umat terangkat kepada engkau saja. Karena tolong kami, ya Bapak, curahkan rohanakmu dalam hati ini, sebab hanya oleh keren Kristus dalam hidup kami, kami dapat membuat melodi dalam hati kami. Kami dapat membuat puji-pujian dan lagu berdasarkan kebenaran firman Tuhan, sebab Kristuslah kebenaran. Beserta kami sepanjang hari ini kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen.